assalamualaikum salam sehat teman kalian lihat ada permintaan dari aben marulo yaitu membuat potensiometer linear menjadi reverse lock asal kalian tahu juga saya juga benar-benar tidak tahu apa itu potensiometer reverse lock akhirnya saya cari tahu Oke kita lihat skematik yang saya dapat bila dilihat dari namanya ini digunakan sebagai pengatur audio ini potensiometer linear umum artinya perubahan resistansi antara input dan output berubah secara linear terhadap pergerakan potensiometer bila diberi resistor antara pin tengah dan salah satu ujungnya bisa disebut dengan audio tapper atau satu lagi reverse audio bagaimana rumusnya kita lihat dahulu grafiknya besar resistansi terhadap perubahan tak potensiometer perhatikan ini besar resistansi dan ini perbandingan posisi potensiometer yang garis hitam menunjukkan potensiometer linear besar resistansi berubah secara linear terhadap perubahan posisi tak potensiometer kemudian yang biru disebut dengan log audio dimana perubahan resistansi terhadap potensiometernya yang awalnya datar pada titik tertentu berubah besar dengan cepat dan untuk garisi jauh sebaliknya gambar ini disebut dengan inverse lock kalian jangan tanya namanya kau berbeda-beda karena ini saya ambil dari beberapa sumber tapi prinsipnya sama selanjutnya bagaimana cara menghitung besar resistor tergantung dengan potensiometernya akan saya tunjukkan gambar yang sudah ada rumusnya kalian perhatikan rumusnya ini tegangan input atau sinyal input dan ini tegangan output atau sinyal output R1 menunjukkan besar potensiometer linear dan besar resistansi potensiometer pada bagian atas 1 dikurang X dalam kurung dikali R1 dan besar resistansi potensiometer bagian bawah sebesar X dikali R1 misal R1 diputar ke titik paling atas maka X sama dengan 1 jadi resistansi bagian atas 1 dikurang dikali R1 sama dengan 0 ohm sedangkan bagian bawah resistansinya sebesar R1 karena X sama dengan 1 Oke mudah-mudahan kalian paham lalu kita misalkan ingin praktek dengan menggunakan potensiometer 100 kilo ohm dan kita misalkan kita menginginkan perubahan resistansinya seperti grafik ini jadi alfanya sama dengan 0,01 dan besar R2 sama dengan alpha dikali R1 sama dengan 0,01 dikali 100 kilo ohm sama dengan 1 kilo ohm Oke akan saya solder potensiometer 100 kilo ohm dengan resistor 1 kilo ohm dan potensiometernya ini akan saya solder pada pin tengah dan ujung kanan saja bisa juga pada ujung kiri dan tengah bisa kalian coba-coba Oke akan saya mencoba menyolder resistor 1 kilo ohm ke pin tengah dan ujung kanan dan hasilnya seperti ini dan hasilnya akan saya coba seperti ini saya akan menggunakan tegangan 155 volt dan saya tambah R2 1 kilo ohm sebagai pembatas arus bila dalam aplikasi R2 tidak diperlukan ini potensiometer 100 kilonya dan ini resistor 1 kilo ohm dan ini kita misalkan inputnya dan ini outputnya oke saya ukur tegangan sinyal inputnya sekitar 5 volt lalu outputnya saya kecilkan dahulu perhatikan tegangan output 0 volt dan tegangan output maksimum di 2,52 volt saya kembalikan ke minimum lalu potensiometer saya putar ke tengah tegangan terbaca 0,09 volt arus saya bila linear tegangan terbaca sekitar 2,5 dibagi 2 sekitar 1,25 volt lalu akan saya putar ke kanan lagi perhatikan sisanya akan naik tepat seperti grafik log saya ulang potensiometer saya ubah ke tengah lagi bila potensiometer linear tegangan harusnya terbaca sekitar 1,25 volt tapi ini terbaca hanya 0,1 volt lalu saya ke paling kecil kembali perhatikan tegangan akan saya naikkan secara perlahan dan sampai titik tertentu akan naik secara cepat oke jadi ini berhasil oke bro salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati